Halo guys, gue Andrey Farenz dan selamat datang di channel gue Video kali ini gue mau bahas lebih tepatnya menjawab beberapa pertanyaan dari kalian Dimana pertanyaan ini tuh sudah goreng menjadi satu kalimat Yaitu apakah masih layak atau worth it beli NMAX Old Nah NMAX Old yang dimaksud adalah dari tahun edisi awal 2015 sampai 2020 sebelum new Y-Connect muncul ya Jadi dan apakah layak membelinya? Mari kita bahas satu persatu ya Tapi kalau gue secara pribadi untuk garis besarnya gue hanya bisa bilang tetap layak dibeli Mungkin beberapa dari kalian bingung ya kenapa gue bilang worth it untuk beli NMAX Old di jaman sekarang ini Ya gue sudah tulis dong beberapa poin yang menurut gue masuk akal membeli NMAX Old di jaman sekarang ini Yang pertama adalah aksesoris yang masih banyak banget beredar ya di toko variasi Termasuk di toko gue ya masih banyak banget Karena ya memang peminat atau animo dari NMAX Old itu juga masih banyak banget Nget-nget lah pokoknya ya Ya kalian bisa memakai aksesoris itu sesuai dengan keinginan kalian ya Dari brand yang terkenal maupun KW Super dari beri terkenal tersebut Bahkan dari merk yang gak jelas yang kualitasnya juga gak tau Yang bikinannya juga gak tau ya Banyak banget Contoh brand terkenal itu ya seperti Ohlin, NMAX, TDR, kemudian JPA, BRT dan masih banyak lagi brand-brandnya ya Jadi kalian tinggal memilih mau yang brand terkenal yang original Atau versi KW Supernya atau versi KW gak jelasnya Yang kedua adalah modifikasi mudah banget dilakukan ya That's true NMAX Old adalah salah satu motor yang modifikasinya cukup mudah dilakukan Meskipun tidak semuanya Tapi mayoritas mudah dilakukan ya Jadi untuk bongkar pasangnya itu cukup mudah dilakukan Tapi ya sekali lagi Maksudnya dalam artinya cukup mudah itu yang gak terlalu sampai yang ribet-ribet banget Tapi ya ini kembali sih ke mekaniknya ya Secara teori sih seperti itu Apalagi NMAX Old itu ada satu keunggulan Dimana tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitornya Bahkan yang ditemannya sendiri dalam Yamaha Yaitu NMAX Old bisa melakukan setting CO tanpa alat tambahan Seperti Open Looper, Piggyback dan Azure Racing Jadi kalian bisa langsung ke dealer dan minta namanya setting CO Itu tinggal ya kayak main colok-colok aja Masuk komputer Selesai Bisa setting CO disana Itu adalah keunggulan NMAX Old yang jarang banget dimiliki oleh kompetitornya Yang ketiga adalah Sperpat mudah banget dicari ya Karena hampir setiap dealer itu punya sparepatnya ya Dalam arti dealer yang memang megang sparepat Nah NMAX Old itu kan sudah terjual banyak banget unitnya ya Jadi ya otomatis namanya sparepat pasti bakalan banjir bos Terutama bagian-bagian bodi dan lampu itu rata-rata sih ready ya Karena kan bisa dibilang ya itu yang agak vital Dimana kalau misalnya kayak bodinya kena baret atau pecah atau gimana Kan biasanya lebih tersedia di dealer-dealer Apalagi dealer-dealer besar itu biasanya ready stock Dan sparepatnya untuk Yamaha NMAX Old itu tergolong rata-rata Ya gue nggak bilang semuanya Tapi rata-rata murah Yang keempat adalah komunitasnya yang cukup banyak Bisa dipahami karena dari 2015 sampai sekarang itu NMAX masih banyak peminatnya Nah that's true Karena bayangin aja dari dulu aja NMAX itu sudah kayak kacang goreng Dimana-mana tuh banyak banget motornya ya Jadi ketika kalian masuk dalam komunitas itu bakal banyak banget orang-orang yang bisa kalian temui Ya dari orang yang bener, nggak bener, pinter, yang kurang pinter Itu banyak banget Dan kalian tinggal memilih komunitas mana yang cocok buat kalian Dan ya gue sih nggak bisa bilang kalau akan harus masuk dalam komunitas itu nggak Tapi kalian tinggal berbaur aja itu bisa Nggak wajib kalian harus jadi member dalam komunitas tersebut gitu loh Dan apalagi kalau kalian memang ada niat dalam masuk dalam komunitas itu Ya salah satunya yang bisa gue rekomendasikan adalah Satu IMO, Indonesia Max Owner Dan bagian percabangannya itu ada kayak contohnya di Bali adalah BMO Kemudian di Jakarta tuh JMO, Jakarta Max Owner Kalau di Jogja tuh JMO, Jogja istimewa, Max Owner Dan masih banyak lagi komunitas masih gini ya Termasuk juga INCI INCI itu juga komunitasnya bagus Dan ada percabangannya juga Tapi mereka pake namanya chapter Jadi INCI chapter Bali INCI chapter Surabaya Nah kurang lebih seperti itu aja sih Jadi kalian tinggal milah-milah aja mana yang sesuai Dan yang unik adalah gue pernah dulu masuk dalam komunitas di grup Facebook ya Itu kayak dibagi kayak sekte gitu loh Sekte itu lucu Ada yang khusus NX warna putih, warna hitam, warna merah, warna biru, warna abu Itu pernah gue liat tapi nggak tau sekarang masih aktif apa nggak Tapi yang jelas gue pernah liat seperti itu Dan itu kayak yang wow, warna pun sekarang dipisah Mantap Yang kelima adalah harga Yes, that's it Banyak yang menjual NMAX itu karena harganya cukup bagus Selama memang kondisi motornya juga bagus ya Ada juga yang jual karena BU atau BUC ya Butuh uang cepat Itu kurang lebih seperti itu juga ada Karena ya mungkin karena kepepet corona Itu bisa jadi Karena ya bisa dibilang Ya gue liat beberapa grup Itu masih kayak dijual NMAX tahun 2016 2017, tahun 2016, tahun 2016 dan wah tahun-tahun macam-macam ya Itu banyak banget yang menjual Dimana ya alasannya terata sih ya BUC karena corona Ada juga yang menjual karena pengen ganti motor ke NMAX New maupun motor lainnya Jadi tergantung sih yang menjual itu seperti apa Tipsnya kalian membeli motor yang second hand itu adalah Pastikanlah mesin itu bagus dulu sama klistrikannya Mau body, mau aksesoris itu belakang dulu deh Yang penting mesin dan klistrikannya bagus Kalau semua sudah oke, apalagi LOKM dan terawat ya oke lah kalian bisa beli Tapi kalau misalnya sudah rada-rada Jangan deh Walaupun asal-rasasi banyak Ya jadi waktu itu diwaspadai lah ya Kalau kalian membeli second hand Tapi ada beberapa dealer yang masih menjual MX Old di tahun 2021 ini ya Karena ya mungkin Ya stok lama gimana Jadi ya mungkin harganya juga bisa harga corona Atau yang mungkin lebih murah daripada harga sebelumnya Jadi kalian tinggal milih aja Mau yang fresh dari dealer Atau second hand atau bekas dari orang So guys itu yang bisa gue sharing untuk kali ini Terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai Gue Andria Faren Sampai jumpa di video gue berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax